Pengamat sepak bola Abdul Haris memprediksi timnas Malaysia akan bermain lebih terbuka. Dengan kondisi ini bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk melakukan serangan balik dengan mengandalkan pemain-pemain cepat seperti Irfan Jaya dan Witan Sulaiman. Pengamat sepak bola Abdul Haris memprediksi timnas Malaysia akan bermain lebih terbuka mengingat tim Malaysia harus menang pada Laga Pamungkas Grup B Biala AFF 2020 melawan timnas Indonesia. Kondisi ini bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk melakukan serangan balik dengan mengandalkan pemain-pemain cepat seperti Irfan Jaya dan Witan Sulaiman. Dari segi formasi pelatih, Shin Taeyong akan menggunakan formasi 4-3-3 atau 5-4-1 yang sukses memaksa Vietnam harus bermain imbang. Dengan formasi ini, menurut Haris, pertahanan timnas Indonesia akan solid dan susah ditembus tim lawan. Dengan kondisi tersebut, mau tidak mau Malaysia akan tampil menyerang. Malaysia harus cari gol, harus cari kemenangan, dan mereka harus tampil terbuka. Dan ini menjadi keuntungan buat Indonesia untuk bisa melancarkan counter attack yang cepat. Dan dengan pola 4-3-3, untungnya kita sudah bisa memainkan Elkan Bagot. Dan Elkan bisa berduet dengan Dewangga atau Fahruddin. Dan dengan kondisi ini, ini akan membuat lini pertahanan kita solid. Saya pikir Ezra kemungkinan akan dimainkan sebagai starter, sementara Dedik ataupun Yudo bisa masuk nanti di babak kedua. Dengan kondisi ini, saya pikir Indonesia akan bisa menang.